Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia Sesi kali ini kita akan membedah beberapa saham yang dimintai para sahabat kami Disini yang akan kita bahas yaitu adalah saham BPCA, BPRI, Goto, BMRI, Telkom, Asi, Antam, MDKA, Bumi dan juga Casta ya Pada segmen video kali ini ya Dan tentunya bagi kalian yang ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah Dan kami akan segera mengebutnya Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa juan konsisten Jangan lupa silahkan bisa di subscribe di channel kami yang lain ya Ada di kolom deskripsi kami ya Silahkan kalian subscribe dan nyalakan notifikannya agar kalian paham betul mengenai dunia saham ya disitu Dan kami berusaha selalu untuk update setiap baru untuk membantu trading kalian sehingga bisa juan konsisten Dan pastinya anusaha kami tentu saja Musah berbeda dengan anusaha kalian jadi disclaimer on ya teman-teman Oke tak perlu panjang labir kita akan membahas mengenai saham BPCA ya Jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham Dan kalau kita lihat saham BPCA ini dia naik ya setelah kemarin tempat koreksi Karena diikuti oleh volume Dan saham BPCA ini waktunya untuk masuk ya Ini sangat menarik ya Kalian bisa andri beli di harga Rp 8.232 dan juga di Rp 8.265 Untuk target jangka pendeknya ada di Rp 8.371 dan jangka panjangnya ada di area Rp 8.679 Bagi untuk investnya bisa sampai menuju ke harga Rp 9.349 Tipe saham BPCA ini baiknya itu untuk invest dan juga untuk swing ya Karena volumenya cukup tinggi Dan saham BPCA ini bitnya ada Rp 173.000 dan offnya ada Rp 125.000 Dan kalau kita lihat dari aslinya, aslinya sudah beberapa juta 2 minggu perlu Dia juga berhasil distribusi ya Dan siapa yang mengakumulasi? Ternyata adalah BKCCGR Mereka telah-telah punya jarga Rp 8.287 ya Seperti itu Lah saham BPCA kita akan membahas saham BPRI Bagaimana ekspansi dari BPRI? Ya saatnya untuk masuk ya kalian bisa dihaka Karena saham BPRI BBR ini arahnya ke Rp 4.900an ya Seperti itu Dan volumenya cukup tinggi Dan ini adalah saham-saham tipe fundamental ya Untuk invest dan cukup swing Ini sangat menarik ya Seperti itu Dan ada gap di saham BPRI ini Ada di Rp 4.700an ya Kalian bisa yang pengen faster bisa jualan di situ Dan kalau kita lihat secara stock price-nya Saham BPRI ini bitnya ada Rp 231.000 dan offernya ada Rp 220.000 Dan dari sisi aslinya Aslinya sudah dua kali berturut-turut yaitu berhasil mengakumulasi ya Dan untuk broker transaksinya CP, AG, CS, BK Ini rentan mereka punya di harga Rp 4.644 ya Untuk saham BPRI ini Setelah saham BPRI Kita akan membahas saham Telkom Telkom ini bagaimana ekspansinya? Ya dia waktunya untuk koreksi namun dari sisi lain Saham Telkom ini masih uptrend ya Bagi kalian yang pengen underbeli Undernya saja di harga Rp 3.848 dan juga di Rp 3.824 Untuk target sellnya Untuk jangka pendek ada di area Rp 3.914 dan juga di Rp 3.968 Untuk saham Telkom ini Mengenai dari stock price-nya Saham Telkom ini Bidnya ada Rp 140.000 Dan offernya ada Rp 67.000 Dan kalau lihat dari aslinya Aslinya masih distribusi setelah sebuah hari yang lalu Berhasil mengakumulasi yang untuk saham Telkom ini Dan kalau kita lihat secara berkat transasinya BKCC AK Ini rata-rata mereka beli di harga Rp 3.866 Untuk saham Telkom ini Setelah saham Telkom kita akan membahas mengenai saham ASI Bagaimana ekspansi dari saham ASI ini ASI ini akhirnya itu breakout ya Di harga Rp 5.500an Dan dia itu arahnya ada gapnya ada di Rp 5.940 Besok apabila dia naik akan mengujurasi itu Dan mungkin akan dibawa turun dulu Kalian bisa andri juga di harga Rp 5.763 Dan untuk target swingnya ada di Rp 6.349 Untuk saham ASI ini Mengenai dari stock price-nya Saham ASI ini Bidnya ada Rp 79.000 Dan offernya ada Rp 128.000 Dan lihat sekali ASI-nya masih distribusi Setelah 2-3 hari yang lalu Berhasil mengakumulasi untuk saham ASI ini Dan kalau kita lihat secara berkontransasinya PDCCBK mereka rata-rata punya di harga Rp 5.55 Untuk saham ASI ini Setelah saham ASI kita akan membahas saham Antam Antam ini sama kayak MDKA Dia itu karena sentiment bahwa harga emas itu senderung naik Dan Antam ini sudah jebel di harga Rp 2.347 Dan untuk jangka pendeknya Dia akan menguji resi di harga Rp 2.380 Jangka panjangnya saham Antam ini akan menguji resi di harga Rp 2.600 Seperti itu Dan kalau kita lihat secara stock price-nya Saham Antam ini bidnya ada Rp 170.000 Dan offernya ada Rp 560.000 Dan saham Antam ini arahnya ke Rp 2.350 Dan juga di Rp 2.400 Dari sisi asingnya sudah 2 minggu berturut Dia itu berhasil mengakumulasi ya Terus ya untuk saham Antam ini Dan kalau kita lihat secara berkompetensasinya Saham Antam ini BB AKDR Mereka berhasil mengakumulasi di rata-rata harga Rp 2.312 Untuk saham BB ini Setelah saham Antam kita akan membahas saham MTKA Saham MTKA ini sama kayak Antam Dia itu masih area ini uptrend Karena ada sentiment bahwa harga masih naik Dan MTKA ini apabila dia bertahan di harga Rp 4.700.000 Dan juga di harga Rp 4.866 Arahnya ke Rp 5.462 Untuk saham MTKA ini Bagaimana mengenai dari stock price-nya Saham MTKA ini bidnya ada Rp 16.000 Dan offernya ada Rp 82.000 Dan kalau kita lihat dari aslinya Sudah 2 minggu berturut-turut Dia berhasil mengakumulasi untuk saham MTKA ini Dan siapa yang berhasil mengakumulasi Kita bisa cek ya Kemarin BB BKAK Mereka terlata punya di harga Rp 4.865.000 Rp 63.000 Maaf Untuk saham MTKA ini Setelah saham MTKA Kita akan membahas saham Bumi Bagaimana mengenai saham Bumi ini Saham Bumi ini di bawah naik Baiknya itu untuk trading cepat saja Bagaimana cara tradingnya Kalian bisa anti-beli di harga Rp 156.000 Dan juga di harga Rp 155.000 Untuk harga sel ini ada di Rp 160.000 Mengenai dari stock price-nya Saham Bumi ini Bidnya ada Rp 4.142.000 Dan offernya ada Rp 2.400.000 Dan kalau kita lihat dari AC-nya AC-nya masih distribusi Secara 2 hari yang lalu Berhasil mengakumulasi untuk saham Bumi Dan kalau kita lihat secara Berkat transaksinya MG, CP, YB Mereka terlata-terlata punya di harga Rp 155.000 Untuk saham Bumi Setelah saham Bumi Kita akan membahas saham yang terakhir Yaitu adalah saham CASA CASA ini adalah tipe saham yang masih di repo Karena volumenya itu seimbang Dan yaitu kenaikannya tidak terlalu volatil Kayak saham Gotoh dan lain sebagainya Yaitu Baiknya ditunggu harga di Rp 707.000 Dan nanti untuk harga salnya ada di Rp 742.000 Menarik jika harga ini Menyentuh di harga Rp 684.000 Untuk saham CASA ini Mengenai dari stock price-nya Saham CASA ini Bidnya ada Rp 67.000 Dan offernya ada Rp 55.000 Jadi lihat dari AC-nya Sudah 2 hari bersurut Yaitu berhasil distribusi Setelah 3-4 hari yang lalu Dia berhasil mengakumulasi Untuk saham CASA ini Siapa yang mengakumulasi Kita bisa cek APCCIH Mereka tetap punya di harga Rp 725.000 Teman-teman Untuk saham CASA ini Baik mungkin itu saja Yang bisa kami sampaikan ya Kami akan membahas saham yang lainnya lagi Bagi kalian yang ingin di review Silahkan tulis komentar kalian di bawah Dan kami akan segera merevue-nya Kami akan berusaha untuk update cap baru Untuk membantu trading kalian Sehingga bisa cuan konsisten Seperti itu ya Jangan di skip to ini agar kalian tidak gagal paham Seperti itu Dan kita juga membahas dari Kak Hari Kembar Untuk bro Insek untuk BNBR Bonus BNBR bagaimana Ya untuk BNBR ini Volumenya cukup rame ya Dan tarikannya juga Volumenya cukup tinggi ya Saham BNBR ini Masih di Akumulasi ya Namun dia masih Sideway ya Di area 66 Juga di 71 Kalian ikuti saja Seperti itu Dan nanti ketika Ada barang akumulasi Kalian bisa jual Karena tarikannya itu Sangat kenceng sekali ya Untuk saham BNBR ini Ya ini Volumenya ini Kalian bisa lihat Nah Volumenya tinggi Volumenya tinggi ya Ini Seperti itu Dan kalau kita lihat Secara Bidnya Saham BNBR ini Bidnya ada 776.000 Dan offernya ada 599.000 Kalian bisa lihat Dari aslinya Mulai akumulasi Setelah 2 sampai 6 hari yang lalu Dia berhasil Terdistribusi Dan kita lihat ya Ini transasinya Kenaikannya juga 4% Dari 4% Ya ini pernah 11% ya Jadi kalian Ini 33% Ikuti saja Untuk saham BNBR ini Dan apabila Dia koreksi Kalian bisa Buang dulu Di 64% Dan nanti Antara lagi Di harga 55% Karena arahnya itu Ke 65% Untuk saham BNBR ini Untuk jangka pendek Dia akan menguji resist Di harga 773% Ya teman-teman Untuk saham BNBR Menurut dari Berkontrol asasinya IUCCAK Mereka berhasil Beli Rata-bata punya Di harga 68% Untuk saham BNBR ini Menurut saja Yang bisa saya sampaikan Kami akan bahas Saham yang lainnya lagi Terima kasih Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati